Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soli dan soliha Semoga selalu diberikan kesehatan ya Baiklah pada hari ini kita memasuki tema 7 subtema 3 Indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku pembelajaran 3 Selamat belajar Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan Dan juga mengandung potensi alam yang melimpah Namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia Sebagai generasi penuh bangsa, nah kamu undaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak Aktivitas ekonomi di bidang pertanian Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia Ada yang dibedakan menjadi dua, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan Selanjutnya pada bidang peternakan Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan doba Dan peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat Hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan Kerajinan dari hasil peternakan, misalnya tas, sepatu, sendal, jaket, sarung tangan, dan kok Selanjutnya, pada bidang perikanan Sekitar 2 per 3 luas, wilayah Indonesia berupa perairan Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim Luasnya, wilayah perairan menyimpah potensi kekayaan alam yang melimpah Dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu Selanjutnya, aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau Contohnya, budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair Budidaya ikan di perairan payau dilakukan ditambak di pesisir pantai Selanjutnya, aktivitas bidang kehutanan Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati Belum lagi, potensi hasil hutannya terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan Mengapa lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan lahan gundul Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain Yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata Karena banyak manfaat hutan, kelestarin hutan hendaknya selalu dijaga Nah berikut ini adalah gambar contoh keragaman ekonomi yang ada di Indonesia Baik di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan kehutanan Selanjutnya arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia Yang bisa memperkaya khasana budaya nasional Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk memperterat persatua dan kesatuan negara Kesatua Republik Indonesia Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi NKRI Nah beberapa dampak negatifnya tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia Sebagai berikut Pertama terjadinya konflik baik antar ras, antar suku, maupun antar agama Perpecahan atau disintegrasi bangsa Dan semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain Keempat mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan Kelima menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana Kenam kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nah dampak tersebut harus kita hindari Segenap bangsa Indonesia harus menyadari Bahwa keaneka ragamanya yang ada dalam masyarakat Indonesia Telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini Menjadi satu kesatuan yang utuh Dan semboyang bineka tunggal ika telah menjadi simbol sekaligus semboyang persatuan bangsa kita sejak dari dahulu Mulai dari Sabang sampai Marokwe Oleh karena itu kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman Nah berikut ini adalah bentuk tindakannya mencerminkan sikap toleran dalam keragaman Misalnya menghargai perbedaan, hidup berdampingan secara damai, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat Selain itu sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari Tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI Misalnya memaksakan kehendak kepada orang lain Acu tak acu dan tidak peduli Menonjolkan suku, agama, ras, golongan dan budaya tertentu Lalu Mementingkan suku bangsa sendiri Dan cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggan norma Dan mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain Nah berikut ini adalah beberapa informasi penting yang kita dapatkan dari teks Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia Bisa kalian baca ya pada tabel Demikian pembelajaran pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh